Kejaksaan Negeri Situbondo menahan 6 orang tersangka dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Kenam tersangka ini diduga melakukan tindakan pemalsuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal UKL-UPL pada tahun 2021 di DLH Situbondo. Dari 11 orang yang menjalani pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Situbondo akhirnya menjebloskan 6 orang ke rumah tahanan kelas 2B Situbondo. Pihak Kejaksaan Negeri Situbondo akhirnya menahan 6 orang tersangka dugaan korupsi pemalsuan dokumen di Dinas Lingkungan Hidup. Kenam orang ini menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan kurang lebih 13 jam dan selanjutnya mereka diangkut menggunakan mobil tahanan menuju rutan kelas 2B Situbondo pada hari Rabu malam sekitar jam 11. Kenam orang ini terbukti melakukan pemalsuan analisis mengenai dampak lingkungan amdal UKL-UPL di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Tersangka dugaan korupsi UKL-UPL tersebut terdiri dari sejumlah pejabat di lingkungan DLH. Jabatan mereka mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang masing-masing berinisial US, AS, SW, dan TW. Dua tersangka lainnya dari pihak konsultan dan penyedia dengan inisial JK dan YD. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Situbondo, Reza Aditya Wardana mengatakan keenam tersangka terduga korupsi UKL-UPL ditahan setelah menjalani pemeriksaan maraton di kantor Kejaksaan. Tahapan kasus korupsi ini sudah sampai pada penetapan tersangka dan pihak Kejaksaan langsung melakukan penahanan pertama hingga 20 hari ke depan. Reza menambahkan pihaknya masih terus mengembangkan penyidikan untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka lain atas dugaan korupsi UKL-UPL pada kantor DLH. Potensi kerugian negara mencapai Rp894 juta. Penetapan tersangka, kemudian setelah kita tetapkan orang, kita lakukan penahanan 20 hari pertama. Terhitung hari ini sampai Rp894 juta. Dugaan tindak pidana korupsi UKL-UPL, PA, PPK, PPTK, dan Paujokat Teknis, dan Penyedia. Untuk kerugian negara sendiri? Kerugian negara kurang lebih sekitar Rp800 juta. Kira-kira ada tambahan tersangka lain? Kita belum bisa memastikan hari ini. Masih akan kita dalami dan kita berdara. Kenam tersangka dugaan korupsi UKL-UPL Dinas LH ini sebelum dijebloskan ke dalam rutan kelas 2B terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan.